Presiden Jokowi-Dodo akan beresmikan Jalan Tol Solo-Jogja seksi Kartasuro-Klaten besok pada 19 September 2024. Presiden Jokowi direncanakan akan tiba di gerbang Tol Banyodono sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Jokowi hari ini akan disambut dengan tarian Gambyong Retno Kusumo dengan iringan Gendinggang Saran. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Triwido, wartawan Tribun Solo. Silahkan laporan dari Anda, Rekan Triwido. Ya, Yustina dalam Tribunnya saat ini saya berada di gerbang Tol Banyodono, 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 Jawa Tengah. Di mana sore hari ini nanti sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Jokowi-Dodo akan tiba dan langsung meresmikan Jalan Tol Solo-Jogja seksi Kartasura-Klaten. Peresmian ini nanti ditandai dengan Presiden menggunakan tombol sirene yang kemudian diiringi dengan musik gamelan. Setelah diresmikan, rencananya menurut informasi yang diterima Tribun Solo di lokasi atau di gerbang Tol ini, nanti malam atau pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, gerbang Tol ataupun Jalan Tol Solo-Jogja yang diresmikan dari Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 km ini bisa langsung dilintasi atau dibuka untuk umum. Terkait dengan uji coba ataupun melintasi secara gratis ini, menurut informasi juga akan dilakukan selama 1-2 pekan ke depan. Setelah itu, Jalan Tol Solo-Jogja akan dikenakan tarif sesuai dengan keputusan dari BPJT. Ada pun rencana atau SK yang rencana tarif yang akan diperlakukan di Tol ini adalah 1.889 atau sekitar 2.000 rupiah per kilometer. Sehingga untuk melintasi tol yang sudah jadi atau diresmikan ini, pengemudi atau pemilik kendaraan mengeluarkan biaya sekitar 40.000 rupiah. Ada pun saat ini para petugas, seluruh petugas maupun para pejabat dan tamu undangan telah berada di lokasi gerbang Tol untuk menanti kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan Jalan Tol Solo-Jogja ini. Jalan Tol Solo-Jogja ini nantinya memiliki panjang 96 km membentang dari Tol Transjawa yang terhubung di Changsen Kartasura sampai di IIA Kulonprogo. Nantinya juga Tol ini juga akan tersambung dengan ruang Jalan Tol Jogja-Hambawen. Ada pun pembangunannya dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk pembangunan tol Solo-Jogja ini sendiri sudah dimulai sejak akhir tahun 2020 kemarin. Demikian kembali ke studio, Istina. Terima kasih Rekan Triwidodo, wartawan Tribun Solo atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.